Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Apa kabar semua teman-teman Semoga sehat selalu ya Dan sebelumnya aku mau mengucapkan Selamat hari raya idul fitri Minal aizin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Dan di video kali ini Aku mau share ke teman-teman Cara mengisi visit japan 2023 Alhamdulillah aku udah sampai lagi nih ke jepang Jadi syarat masuk ke jepang itu Yang pertama adalah teman-teman Sudah vaksin 3 kali Atau sudah booster Atau Kalau teman-teman belum vaksin Atau cuma masih vaksin 1 atau 2 kali doang Belum ketiga Itu tetap bisa masuk ke jepang Tapi dengan syarat Membawa tes PCR yang di Ambil atau dites 72 jam sebelum Kedatangan teman-teman Di jepang ya Dan ada kabar baiknya juga Buat teman-teman yang ingin datang ke jepang Setelah Atau Pertanggal 8 Mei 2023 Jepang sudah tidak memperlakukan Untuk tes PCR Atau Apa Syarat masuk ke jepang Untuk sudah vaksin 3 kali Jadi Ini akan Apa ya Akan mempermudah teman-teman Untuk datang ke jepang Dan saya itu juga masih vaksin 2 kali Jadi saya harus Melakukan tes PCR 72 jam sebelum kedatangan saya Di jepang ya Dan nanti saya akan Kasih contoh Cara mengisi Visit Japannya Bila teman-teman Belum vaksin 3 kali ya Dan Di sini Untuk visit jepang Itu ada perbedaannya Untuk re-entry Dan untuk masuk ke jepang Pertama kali ya Dan untuk Visa re-entry jepang Ada kolom yang Tidak perlu diisi Dan untuk Teman-teman yang Pertama kali datang di jepang Maka semua kolom Harus diisi Nanti akan saya jelaskan Saat video tutorialnya Saya putarkan ya Oke Tidak usah lama-lama Langsung aja Ini dia videonya Jadi teman-teman Langsung aja Masuk ke google Dan ketik Visit jepang web Dan setelah itu Langsung saja Klik yang visit jepang web Lalu tampilannya Seperti ini Kita scroll ke bawah Dan klik yang Use the service Setelah itu Maka tampilannya Seperti ini Karena kita belum Mempunyai akunnya Maka kita buat akunnya Klik dan Sign up for new account Terus ini centang semua Agree-agree semua Lalu pilih next Setelah itu Masukkan email teman-teman Dan password Yang akan digunakan Untuk akun tersebut ya Jadi dua kali Passwordnya ya Setelah itu Klik I'm human Dan cocokkan gambar Yang ditunjuk Di sini ada empat gambar Yang ada sosisnya ya Setelah I'm human centang Balu next Dan konfirmasi email Kodenya yang dikirim Ke email teman-teman ya Setelah itu Go to login Dan ketik emailnya Dan password Yang tadi teman-teman daftarkan Setelah itu Pertama kita isi Yang your detail Jadi disini Teman-teman akan mengisi Data teman-temannya Dan ini Apakah kamu memiliki Password Jepang Jawabannya tidak Dua ini adalah Apakah kamu re-entry Atau tidak Kalau tidak re-entry Pilih no Kalau saya re-entry Jadi saya pilih Yang yes Dan kalau teman-teman Pilih no Yang bukan re-entry Maka Will you use the QR code Maka jawabannya yes ya Dan ini penjelasannya Apa yang disebut Special Re-entry Permission ya Jadi re-entry itu Adalah Orang yang memiliki Visa panjang Tinggal di Jepang ya Setelah itu Kita klik Next Setelah itu Kita akan Memasukkan Data paspor kita Di sini ya Jadi bisa Menggunakan dua cara Yaitu scan Dengan kamera Atau ketik Informasinya Sendiri Jadi untuk scan Kamera Caranya seperti ini ya Jadi buka Paspor teman-teman Dan Lihat di Halaman depannya Jadi kalau teman-teman Ingin menggunakan Scan kamera Jadi klik yang Tick photo of Paspor Lalu Akan muncul Kamera seperti ini Dan tinggal Dicocokkan aja Untuk gambar foto Paspornya ya Dan nanti akan terisi Semua datanya Otomatis seperti ini Kalau sudah terisi Semuanya Lalu kita Klik yang Next Lalu kita isi Datanya lagi ya Untuk postal code Atau kode Post Itu Bisa diisi Atau tidak ya Yang penting Diisi alamat teman-teman Dari prefektur mana Contoh Saya dari Gifu ya Terus Citynya Kotanya Dan semua alamat Harus diisi lengkap ya Nama tempatnya Atau hotel Atau apa Atau teman-teman Setelah itu Klik next Maka akan muncul Data Teman-teman Yang tadi Isikan seperti ini Dipastikan Bahwa semua datanya Benar ya Lalu kita klik Yang register Setelah itu Back to home Dan itu Telah selesai Mengisi data Teman-teman ya Jadi kalau kita Traveling berdua Detail member Of traveling with you Diklik aja Lalu kita Tambahkan Orang yang Traveling Bersama kita Jadi saya berdua Dengan suami saya ya Dan cara pengisiannya Sama Di Part yang Tadi itu ya Bisa scan dengan kamera Atau Diketik secara Manual Oke Kita skip aja Langsung ya Dan setelah Semua data Anggotanya terisi Lalu kita klik Yang register New plan Entry Or return Klik aja Langsung Dan setelah itu Maka tampilannya Seperti ini Maka kita isikan Detail Kedatangan kita Jepang ya Plan Arrival Date In Japan Tinggal kita Klik Dan pilih Tanggal Kedatangan Kita di Jepang Dan setelah itu Airline Company Name Yaitu Nama Maskapet penerbangan Yang digunakan Teman-teman Ke Jepang Kalau saya pakai Singapura Airline Jadi langsung aja Klik yang SQ Kita cari ya SQ Itu apa SQ Singapura Airline Dan setelah itu Flight number Nomor penerbangannya Juga diisikan Sesuai yang ada Di tiket Teman-teman Lalu setelah Semuanya terisi Baru kita Klik Yang Next Setelah itu Maka akan muncul Detail Teman-teman Disini ya Ada Alamat Dan lain sebagainya Dan jangan lupa Isi nomor Kontaknya Setelah itu Next Maka akan muncul Data Orang yang akan Datang di Jepang Setelah itu Klik Confirm Enter Detail Dan kembali lagi Disini ada Konfirmasi Data Teman-teman Kalau semuanya benar Lanjut Register Plan Dan setelah itu Klik To Entry Atau Return Procedure Dan ini adalah Langkah awal Untuk mendapatkan QR Code Lalu Di aplikkan Pilih nama Anggota Yang akan Diisikan dulu Setelah itu Klik Quarantine Procedure Atau Fast Track Setelah itu Maka akan Muncul tampilan Seperti ini Disini Masih warnanya Merah ya Karena Kita belum Mendeklarasikan Surat Vaksinasi Atau Tes PCR Kita Lalu Kita Scroll Ke bawah Aja langsung Setelah itu Akan muncul Kolom Seperti ini Jadi Klik Aja Yang pertama Register Vaksinasi Certificate Saya disini Tidak Menggunakan Certificate Vaksin Jadi Saya Pilih Yang Will not Submit Karena Saya akan Menggunakan Hasil Test PCR Lalu Next Terus Klik Yang Register Setelah Selesai Kembali Ke Halaman Sebelumnya Back to Top Dan Tampilannya Seperti ini Tadi 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 Setelah Itu Maka Akan Muncul Tampilan Kuning Seperti ini Karena Belum Lengkap Datanya Lalu Klik Yang Bawah Register Test Result Certificate Dan Disini Saya Pilih Yang Yes Karena Saya Menggunakan Registrasi Dengan Tes PCR Setelah Itu Kita Pilih Aja Tanggal Pengambilan Tes Sample Disini Sudah Ada Kolom Tinggal Diisi Tanggal Dan Jam Setelah Itu Kita Klik Yang Set Dan Scroll Kebawah Maka Akan Ada Kolom Seperti Ini Jadi Type Of Test Itu Tipe Test Saya Ambil Yang PCR Nanti Di Surat Ada Keterangan Test Yang Apa Setelah Itu Untuk Pengambilan Sample Menggunakan Apa Saya Menggunakan Swap Jadi Semua Datanya Cara Pengambilan Dan Jenis Tes Itu Ada Di Surat Tes PCR Teman Teman Tinggal Dicocokkan Saja Setelah Itu Kita Klik Yang Hasil Tes Negatif Setelah Itu Kita Upload Hasil Tes Atau Surat Hasil Tes PCR Lalu Kita Pilih Dan Klik Next Setelah Semua Datanya Terisi Tentang Tes PCR Lalu Kita Register Setelah Itu Maka Akan Muncul Tampilan Masih Kuning Ya Karena Masih Direview Tinggal Tunggu Sampai Warnanya Biru Seperti Ini Review Completed Oke Oke Teman Teman Aku Kasih Contoh Buat Teman Teman Yang Register Pakai Vaksin Jadi Setelah Tampilannya Seperti Ini Klik Register Vaksin Certificate Pilih Yang Will Submit Setelah Itu Maka Akan Muncul Data Seperti Ini Dan Itu Keterangan Tentang Data Penggunanya Maka Pilih Yang Yes Setelah Itu Akan Muncul Seperti Ini Pilih Jenis Vaksin Yang Digunakan Dari Yang Pertama Kedua Dan Ketiga Di kolom Masing-masing Ya First Second And Third Setelah Semuanya Terisi Lalu Di kolom Date of Third Vaccination Yaitu Tanggal Pemberian Vaksin Yang Ketiga Pilih Saja Setelah Itu Tinggal Kita Upload Sertifikat Vaksin Tiga Tiganya Kalau Cuma Ada Satu Lembar Satu Lembar Aja Kalau Teman Vaksin Di Jepang Itu Cuma Satu Lembar Setelah Itu Klik Yes Dan Pilih Next Ini Cuma Contoh Ya Karena Aku Cuma Vaksin Kedua Jadi Yang Vaksin Ketiga Nggak Bisa Aku Isi Jadi Seperti Ini Kampilannya Oke Dan Semua Datanya Udah Terisi Lanjut Kita Personal Effect And Uncompany Artikel Setelah Itu Maka Akan Muncul Seperti Ini Jadi Tinggal Kita Klik Next Dan Ini Adalah Langkah Terakhir Sebelum Teman Teman Mendapatkan QR Code Setelah Next Maka Akan Muncul Tampilan Seperti Ini Di Bawah Nama Itu Ada Occupation Atau Pekerjaan Karena Saya Di Sini Tidak Bekerja Jadi Cara Pilih Yang Unemployed Dan Ini Semuanya Datanya Sudah Terisi Dan Point Of Embellification Yaitu Nama Tempat Departur Teman Teman Sebelum Kedatangannya Di Jepang Jadi Kami Dari Jakarta Tinggal Kita Pilih Nama Kotanya Setelah Ketemu Lalu Kita Klik Yang Next Setelah Itu Akan Muncul Jumlah Keluarga Yang Akan Melakukan Travelling Ke Jepang Bersama Jadi Aku Cuma Dua Orang Jadi Tambah Cuma Satu Kalau Tidak Ada Berarti Nol Semua Setelah Itu Tinggal Klik Next Lagi Dan Akan Muncul Data Lagi Seperti Ini Dan Ini Adalah Deklarasi Yang Harus Teman Teman Isi Sebelum Datang Ke Jepang Ini Adalah Peraturan Peraturan Yang Tidak Diperbolehkan Masuk Ke Jepang Seperti Narkoba Senjata Tajam Senjata Api Atau Yang Membahayakan Dan lain Sebagainya Tinggal Pilih No Semua Dan Informasi Buat Teman Teman Juga Untuk Barang Barang Seperti Hewan Atau Tanaman Atau Rempah Rempah Basah Itu Tidak Diperbolehkan Masuk Ke Jepang Jadi Harus Daripada Ribet Dengan Bia Cukai Langsung Pilih No Semua Dan Dipastikan Teman Tidak Membawa Barang Barang Yang Terlarang Tersebut Dan Untuk Rokok Atau Minuman Alkohol Ini Juga Maksimal Tiga Untuk Rokok Itu Untuk Rokok Itu Maksimal Sepuluh Bungkus Tidak Boleh Lebih Jadi Kalau Melebihi Pilih Yes Kalau Tidak No Jadi Buat Aman Aja Teman Ikuti Peraturannya Biar Cepet Jadi Isinya No Semua Lalu Teman Teman Juga Harus Deklarasi Kalau Teman Teman Membawa Emas Batangan Atau Perhiasan Tapi Untuk Perhiasan Yang Simple Yang Emas Kalau Dipakai Tidak Ada Masalah Kalau Tidak Melebihi 1 Kilo Sepertinya Jadi Aman Pilih No Lagi Dan Disini Juga Teman Teman Kalau Membawa Uang Lebih Dari 1 Juta Yen Harus Dideklarasikan Kalau Tidak Pilih No Saja Pokoknya Kalau Mau Aman Tinggal Pilih No Semua Jadi Jangan Sampai Membawa Hal Hal Yang Menyusahkan Teman Teman Nanti Di Beacuk Kayaknya Dan Setelah Semuanya Terisi Lanjut Kita Pilih Yang Next Lagi Setelah Itu Tinggal Scroll Kebawah Lagi Dan Pilih Yang Register Terus Klik Back To Entry Dan Ini QR Sudah Tersedia Langsung Display QR Code Lalu Kita Klik Next Maka QR Code Sudah Ready Seperti Ini Tampilannya Tinggal Di Screenshot Saja Nanti Ini Akan Discan Waktu Teman Teman Keluar Dari Bandara Setelah Pengambilan Bagasi Jadi Untuk Anggota Yang Pertama Sudah Selesai Untuk Lanjut Ke Anggota Kedua Di Aplikan Tinggal Diklik Nama Selanjutnya Dan Cara Pengisiannya Sama Seperti Tadi Oke Sebentar Teman Jadi Sebelum Video Ini Berakhir Saya Akan Menjelaskan Apa Perbedaan QR Code Yang Didapat Dari Re-entry Atau Visa Temporary Atau Yang Pertama Kali Di Jepang Jadi Selain Re-entry Maka Akan Mendapatkan Dua QR Code Jadi QR Code Berwarna Biru Dan Berwarna Kuning Kalau Tidak Salah Jadi Nanti Ada Deklarasi Kuning Untuk Yang Re-entry QR Code Itu Cukup Yang Di Bawah Paling Bawah Dan Untuk Temporary Visitor Atau Pertama Kali Datang Ke Jepang Ada QR Code Lagi Yang Di Atas Jadi Untuk Temporary Visitor Dua QR Akan Muncul Dari Dua Kolom Ini Dan Itu Video Aku Kali Ini Terima Kasih Yang Sudah Menonton Semoga Bermanfaat Dan Semoga Perjalanan Teman -teman Ke Jepang Semuanya Lancar Jaya Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Di Videonya Dan Channel Aku Untuk Teman-teman Yang Belum Paham Silahkan Seperti Biasa Tulis Saja Di Kolom Komentar Yang Saya Pasti Aku Jawab Oke Thanks For Watching See you In The Next Video Bye